Para ulama sepakat tanpa perbedaan pendapat Bahwasanya sujud merupakan rukun sholat Ini tanpa perbedaan pendapat Imam-imam Mujitahid bersepakat tentang sujud merupakan rukun sholat Karena rukun berarti tidak bisa diganti sujud sahwi Nah sekarang kita akan mengkaji di awal kaifiyat Tata cara sujud Yang pertama mula-mula takbir Rasulullah s.a.w selalu bertakbir ketika hendak turun sujud Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar Kemudian beliau sujud Beliau sujud sampai benar-benar rata Tulang belakangnya Artinya sujud itu tidak boleh terburu-buru Harus betul-betul sujud yang tumak nina Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud Nomor hadis 859 Dan Sunan At-Tirmidhi 302 Ada pun setelah takbir Bagaimana cara turun ke bawah Ini ada dua macam Pendapat yang pertama Kalau turun sujud Mendahulukan lutut dulu Sampai ke lantai baru tangan Atau yang kedua Meletakkan kedua tangan dulu baru Nyusul lututnya Dua ini Acap kali kita lihat Di jamaah sholat itu Ada yang lutut dulu Yang sampai ke tempat sujud Dan ada yang tangan dulu Yang sampai ke tempat sujud Kita Baca satu persatu keterangannya Yang pertama dari Wa'il bin Hujrin Radhiallahu'an Dia berkata Ru'a itu Rasulullah Sallallahu'anaihi wasallam Aku melihat Rasul Kata beliau Iza sajada Apabila Nabi sujud Wa doa rukbataihi Qoblah yadaif Nabi meletakkan terlebih dahulu Kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan apabila nabi bangkit berdiri beliau mengangkat dulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya ini pendapat umum di madab syafi'i dan saya memilih pendapat ini pak kalau mau turun sujud lutut dulu yang ditaruh baru tangan tapi kalau bangkit berdiri tangan dulu yang diangkat baru lutut ini masuk di akal kalau turun ya yang letaknya lebih dekat dengan lantai lutut lutut duluan yang ditaruh baru tangan kalau ngangkat maka tangan duluan baru lutut ini masuk akal sekali ini pendapat sebagian besar para ulama hadis ini tercantum dalam kitab sunan at-tirmidi nomor hadis 268 dan sunan an-nasai 1089 hadisnya hadis sohehin dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya yang kedua keterangannya dari abi hurairah radiyallahu an dia berkata kala rasulullah sallallahu anaihi wasallam telah bersabda rasulullah sallallahu anaihi wasallam ida sajada ahadukum fal yadau yadaihi qobla rukbataih apabila sujud salah seorang diantara kalian hendaklah dia meletakkan kedua tangannya qobla rukbataih sebelum kedua lututnya hadis ini hadis soheh juga sunan an-nasai 1091 dan sunan at-tirmidi 269 hadis ini satu mengatakan lutut dulu baru tangan kalau mau turun ke bawah itu satu mengatakan tangan dulu baru lutut sama-sama di sunan an-nasai sama-sama di sunan at-tirmidi makanya orang awam itu kadang sering gagal paham dikiranya kitab hadis itu hukum hadis itu bukan hukum tapi dalil hukum masyarakat dan ada banyak hadis yang bukan dalil hukum juga hadis tapi bukan dalil hukum nah ini makanya kalau mau belajar hukum islam belajarnya ke hadis salah pak karena hadis itu menghimpun semua hadis ada hadis mengatakan lutut dulu baru tangan ada hadis yang mengatakan tangan dulu baru lutut para ulama hadis tugasnya cuma mengumpulkan hadis imam tin midi gak boleh sentimen ah gua gak demen hadis satu ini abqir aja karena saya gak mengamalkan umpama ini pak ya kalau ahli hadis begitu rusak agama ahli hadis itu harus netral semua dikumpulkan kemudian diteliti kesuahehannya nah ini terkait dengan ini sama-sama di sunan an-nasai sama-sama di sunan at-tirmidi tapi beda hadisnya matannya berbeda arahnya berbeda tentang meletakkan tangan atau lutut dulu kalau mau turun sujud hadis yang pertama dari wa'il bin hujrin hadis kedua dari abu hurairah nah hadis yang pertama ro'ay itu aku melihat yang dilihat oleh wa'il siapa? nabi aku menyaksikan nabi sholat dan sahabat itu gak mungkin bohong pak kalau udah bohong aja pokoknya udah gak laku hadisnya aku melihat nabi sholat aku dengan mata kepalaku melihat nabi sholat waktu turun sujud lututnya dulu yang ditaruh sebelum tangannya nah lain-lain kata abu hurairah aku mendengar nabi bersabda kata nabi jadi yang satu ro'ay itu aku melihat nabi yang satu samyatu aku mendengar nabi yang satu perbuatan nabi yang satunya kolah kolah nabi perkataan nabi perbuatan menunjukkan nabi meletakkan lutut dulu baru tangan perkataan nabi mengatakan letakkan dulu tangan sebelum lutut bingung-bingung kita pak kan begitu jangan sampai jadikan ngomong oh nabinya main celah-main celah gitu jangan sampai begitu itulah mengapa itulah mengapa ulama itu pewaris para nabi nah tugas ulama itu menjelaskan apa maknanya apa maksudnya jadi kalau saya coba ingin sederhanakan begini nabi itu mensunahkan karena beliau mengamalkan itu yang dikerjakan oleh nabi kalau mau turun sujud itu letakkan dulu lutut baru tangan kalau bangkit dari sujud angkat dulu tangan baru lutut itu yang dikerjakan oleh nabi lalu bagaimana dengan sabda ini apabila sujud salah seorang diantara kalian ini ada anjuran untuk orang tertentu dan untuk kasus tertentu siapa itu sahabat-sahabat yang badannya sudah gemuk dan sudah tua kalau gemuk tambah tua itu kemungkinannya pak asamurat rematik osteoporosis itu kemungkinannya yang sudah gemuk-gemuk dianjurkan oleh nabi kalau turun sujud baiknya dia meletakkan tangan dulu karena badannya sudah tidak seimbang lagi baru nyusul lututnya kalau bangun juga begitu angkat dulu lututnya baru tangannya karena sudah tidak seimbang lagi jadi maksud saya kalau masih gagah-gagah jangan kebalik badan masih gagah begitu sujud tangan duluan kebalik nah ini berarti saya mau praktekkan ya kita praktekkan dulu secara normal secara normal kalau kita amalkan awam hadis tadi pengamalan awamnya ketika kita yang tidak turun sujud ada yang lutut dulu begini lutut dulu baru tangan ini normal ketika bangkit berdiri begini angkat tangan letakkan di paha bertumpu di paha nah baru lututnya nyusul ini pengamalan hadis yang pertama pengamalan hadis yang kedua akan begini dia ketika kita mengamalkan hadis yang kedua letakkan dulu tangan baru lutut begini caranya ketika bangkit berdiri kita angkat dulu lututnya begitu ini pengamalan dua hal itu dan ini terkesan sangat bertolak belakang nah setelah dikaji oleh para ulama ternyata yang sunnah itu kalau mau turun sujud letakkan dulu lutut jangan-jangan kalau bangkit berdiri letakkan tarik dulu tangan angkat dulu tangan baru lutut yang paling tertip caranya begini begitu sujud Allahu Akbar begini tertip ketika kita mau bangkit berdiri duduk istirahat tangan balikkan lagi kita ke lantai lalu tumpukan ke paha angkat lutut nah ini sholat yang paling tertip tertipnya itu begitu karena sholat ini kita kerjakan sangat sering dalam satu hari bukan cuma lima waktu begitu juga sholat-sholat sunnah jangan sampai meleset lagi caranya namun bagi yang sudah tua-tua bapak ibu tua gemuk rematik asam urat osteoporosis tadi itu akan itu akan ada kendala ketika dia lutut dulu begini bisa sampai gabruk kebanting lututnya ketika membentur lantai akan sakit begitu pun bagi berdiri nah bagi yang sudah tua diajari oleh nabi idha sajada ahadukum apabila sujud salah seorang diantara kalian letakkan dulu tangan baru nyusul lututnya kalau badan sudah gemuk apalagi sudah tidak seimbang baiknya tangan dulu yang taruh di lantai nah begini nah bertumpu begini begitu pun bangkit berdiri ketika kita bangkit berdiri baiknya jangan bertumpu di lutut takut gak kuat begini nah gini takut gak kuat tapi kalau sudah tua bagus begini nah tarik lututnya nah paham ya jadi kalau yang masih muda-muda pakai cara saya tadi itu malaikat pasti ngomong males sama orang satu itu ini penting karena orang memperdebatkan mana duluan padahal ya benar semua tergantung situasi dan kondisinya paham ya jadi kalau sedang normal pakai cara yang pertama tapi kalau sudah gak kuat maka pakai cara yang kedua dua-duanya bagus dua-duanya sunnah tapi sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan kita paham ya baik saya lanjutkan sekarang wajib tumak ninah ketika sujud wajibnya disini adalah wajib rukun jadi kalau orang sujud tidak tumak ninah sholatnya ulang gak bisa diganti dengan sujud sahwi gak bisa sholat gak tumak ninah kita ganti aja dengan sujud sahwi misalnya tetap gak sah sholat namanya rukun jadi sampai-sampai Rasulullah s.a.w. bersabda begini sejelek-jelek manusia itu yang mencuri yang mencuri orang yang mencuri sholatnya ya heran sahabat sahabat nanya ya Rasulullah wa kaifa yasriku sholatah wahai Rasulullah gimana sih yang dimaksud dengan mencuri sholatnya itu nabi menjawab orang yang tidak menyempurnakan rukun dan sujud itulah yang disebut dengan mencuri di dalam sholat maka sujud dan rukun wajib sunan ad-darimik nomor hadis 1328 musnad imam ahmad 22136 yang berikutnya sujud itu wajib di atas tujuh anggota sujud nah ini wajib gak bisa tidak diriwayatkan dari abbas bin abdul mutalib annahu samia rasulullah sallallahu anhi wasallam yakul diriwayatkan dari abbas bin abdul mutalib sesungguhnya ia mendengar rasulullah sallallahu sallallahu bersabda idah sajadal abdu sajadal maahu sabatu atraf apabila seorang hamba sujud maka hendak leh dia sujud di atas tujuh anggota tubuh apa saja itu satu wajuhuhu wajahnya nah itulah guna ulama apa nabi nyebut wajah jangan pipi yang didefinisikan nabi nyebut wajah berarti aljabah jidat makanya hadis yang satu harus dikompromikan dengan hadis yang lain selanjutnya selanjutnya wakafah dua telapak tangan busung bukan punggung jadi kalau orang sujud begini kayak orang yoga kalau gak salah ya gini ya pak gak pas gak sah sujudnya harus butun harus perut telapak tangan begini selanjutnya selanjutnya waruk batah kedua lutut kedua lutut di satu wajah atau dahi dua telapak tangan sudah tiga dua lutut sudah lima kemudian wakodamah kedua telapak kaki telapak kaki itu mana yakni jari jari kaki ujung jari jari kaki hadis ini tercantum dalam kitab sahih muslim nomor 491 at-tirmidhi 272 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya selanjutnya dari abdullah bin abbas radiyallahu andiyah berkata nabi telah bersabda umirtu an asjuda an asabati a'zum aku diperintahkan kata nabi untuk sujud diatas tujuh tulang apa saja itu alal jabah yakni dijidad dijidad wa'asyara biadihi ala'anfi nabi juga memberi isyarah dengan telunjuknya ala'anfi kehidungnya jadi kalau bisa sertakan dengan hidung apalagi kan hidung orang arab mancung-mancung kalau hidung orang indonesia itu proporsional jangan diajek ini ciptaan Allah ini kan ada orang suka ngejek fisik orang indonesia kayak semar katanya ngelunjak nger ya ngomongin kita kayak calengan semar dia kalau tahu ini ciptaan Allah gak berani ngejek gak berani ngejek pak bener aja ya kan sudah takdir orang asiat tenggara begini iya gak akan mancung-mancung amat lah kalau asiat tenggara itu kecuali blasteran sama orang eropa baru dia kan jadi kalau orang arab karena lebih mancung maka relatif kalau sujit ya hidung pasti kena kalau orang indonesia belum tentu makanya gak mesti wajib hidung yang penting jidak kan begitu selanjutnya waliyadain kedua tangan tangan ini maknanya apa telapak tangan karena kalau orang sujud tangannya di lantai begini pak sujud anjing namanya gak boleh nah ini kan penting kita ngaji kan tangannya di lantai harus diangkat sikunya jadi telapak yang kena lantai itu waruk batain dua lutut nah jelas kalau lutut kan wa atrofil kodamain dan ujung-ujung jari dari kedua kaki jadi ini ada dua macam hadis dua macam hadis ini saling melengkapi saling menjelaskan antara dua macam hadis ini tadi soheh al-bukhari nomor hadis 812 dan soheh muslim 490 soheh mutafakun alaih tujuh anggota sujud nanti kita praktekkan ya sekarang saya jelaskan satu persatu posisi posisi ketika sujud tersebut satu wajah diletakkan di tempat sujud atau jidat diletakkan di tempat sujud dengan kening menempel disertakan di hidung juga di sisi kedua telapak tangan di tempat sujud kemudian yang berikutnya yang kedua kedua telapak tangan ditempatkan di sisi wajah atau kedua telapak tangan sejajar dengan bahu jadi dua macam bisa agak ke depan pas di kedua sisi wajah atau setentangan dengan kedua bahu keterangannya begini thumma sajada wawadoa wajahahu baina kafaih lalu nabi sujud lalu meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya soheh muslim 401 sunan abi daud 723 kemudian yang berikutnya ada keterangan dari abu humait asa'idi dia berkata anan nabiyya sallallahu anehi wasallam sesungguhnya nabi kana idha sajada apabila beliau sujud amkana anfahu beliau meletakkan hidungnya wajab hatahu dan jidatnya minal art ke bumi ke tempat sujud wanah'a yadaihi anjambaih dan menjauhkan merenggangkan kedua lengannya atau sikunya dari kedua sisi lambungnya wawadoa kafaihi hadwa mankibaih dan beliau mengangkat meletakkan kedua telapak tangannya setentangan dengan kedua bahunya sunan at-kirmidhi 270 sunan abidawud 730 hadis sohya juga selanjutnya jari-jari diarahkan ke kiblat dengan posisi jari-jari dirapatkan dan jangan digenggar nah keterangan hadisnya begini diriwayatkan bahwasanya dari abu humaid as-saidi dia berkata faedah sajadah nabi itu kalau sujud wadoa yadaihim meletakkan kedua tangan ghaira muftarisin tanpa dihamparkan maksudnya gak boleh lengan diletakkan di lantai begini tanpa dihamparkan wala qobidihimah dan nabi tidak menggenggamkan jari-jari jadi kalau sujud gak boleh ngegenggam gak boleh gak boleh kayak orang pus apa digenggam selanjutnya dan menghadapkan jari-jari kaki ke arah qiblat jari-jari kaki dihadapkan ke arah qiblat makanya ditekuk kalau bisa lima jari ditekuk waktu sujud itu kalau gak bisa cari jari yang paling panjang jari yang paling panjang itu kalau jempol jempol kalau jari samping jempol jari samping jempol lupa ada pelajarannya itu pak katanya sih lihat jari kita jari jari kalau jari tangan jari tangan kalau jari manisnya lebih tinggi daripada jari turunjuknya berarti ini ada etnis arabnya kalau jari tengah sejari manis sama jari turunjuknya sejajar berarti ada darah India pakistannya lihat aja jari masing-masing katanya begitu ya pak katanya begitu jadi sekarang kan rame-rame orang ngaku cucung nabi lihatin dulu jarinya kalau lebih panjang tunjuknya bukan berarti begitu aja ya pak bukan saya bisa ngaku cucung nabi adam terutama ya karena jari manis saya lebih tinggi daripada jari tunjuk saya oke sekarang saya lanjutkan dulu selanjutnya dari wa'il bin hujrin dia berkata anan nabiya sallallahu alaihi sallam kana ida raka'a farroja baina asabi'ahi nabi itu kalau ruku jari-jari tangannya renggang kami pelajaran kita waktu sampai ruku kan jarinya renggang waktu di lutut waktu ruku dan ketika sujud jarinya rapatkan begini jadi kalau sujud jari gak boleh mekar begini di lantai gak boleh kalau sujud harus diginikan ngadap ke arah kiblat jari tangan ngadap ke kiblat ngarah kiblat jari kaki juga dilipat tekuk maksudnya bukan dilipat ditekuk agar menghadap ke arah kiblat mustadur al hakim di juz yang pertama halaman 224 hingga 227 baik selanjutnya kedua lengan dan siku diangkat lengan diangkat siku diangkat nah keterangannya begini kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda rasulullah idah sajat pah fadok kafaikah warfak mirfak apabila engkau sujud kata nabi fadok kafaikah letakkan kedua telapak tanganmu di lantai warfak mirfak kafaikah dan angkat kedua sikumu nah ini jelas ya pak satu letakkan telapak tangan dua angkat siku jadi siku tidak boleh sama sekali nempel di lantai selanjutnya apabila apabila sujud salah seorang di antara kalian hendaklah tengah-tengah adil jangan berlebihan dan jangan sekali-kali menghamparkan tangan seperti anjing meletakkan tangan di tanah jangan sampai jadi gak boleh kita letakkan tangan di tanah begitu karena seperti anjing kata nabi sunan at-tirimidi 275 ibnu majal 891 disebutkan begini tengah-tengah dalam sujud nah saya mau praktekkan nanti ada orang sujud itu kayak push up ada yang terlalu rapat ke badan ada yang terlalu jauh nanti kita kita contoh-contohin semua itu gak pas semua tentunya kan kata nabi iadilu fis sujud proporsional tengah-tengah adil dalam sujud jangan berlebih-lebihan janganlah salah seorang diantara kalian sujud dimana tangannya dihamparkan di tanah atau di lantai sikunya diletakkan di tanah kal kalbi seperti anjing mau nyebutnya begitu sahih bukhari 830 532 sahih muslim 493 lengan ini jangan menempel ke badan tapi renggangkan terutama buat laki-laki keterangannya begini anan nabiya sallallahu wa'ala sallam sesungguhnya nabi karena idha sallat apabila beliau sholat parroja baina yadaihi hatta yabdua bayabu ibtoi nabi merenggangkan kedua tangannya sampai kelihatan putih kelek orang zaman dulu belum ada lengan baju kayak kita ini pak bajunya longgar jadi kalau ngangkat dikit nabi doa begini doa minta hujan kelek kelihatan kalau sujud ngangkat dikit kelek kelihatan cuman saya heran kok selalu kalimatnya begini bayabu ibtoi putih kelek nabi itu itulah bedanya kelek nabi sama kelek kita kalau kelek kita tetap hitam juga banyak kulat bekas bulu bulunya nabi itu putih dan nabi tidak pernah bau kelek nabi itu paling benci orang bau soalnya tidak suka makruh bau itu makanya nabi memakruhkan orang makan bawang ke masjid bau ini nabi itu tidak suka yang bau sukanya yang wangi nabi kemudian yang berikutnya anan nabi sallallahu sallam dari abu humaid dia berkata sesungguhnya nabi karena idah sajadah apabila beliau meletakkan idung merenggangkan kedua langan dari kedua sisi lambung selanjutnya berikutnya kedua telapak kaki ditegakkan tegak jangan begini jangan ditidurkan telapak kaki kalau sujud tegak keterangannya dari abu sa'ad bin abu wakos dia berkata anan nabi sallallahu sallallahu sallam sesungguhnya nabi amara biwad il yadain wa nasbil kodamain nabi memerintahkan letakkan kedua tangan telapak tangan wa nasbil kodamain tegakkan kedua telapak kaki tegak dan dilipat jari-jarinya diteguk ke arah kibla sunan at-tirmidhi nomor hadis 277 kemudian wastaqbala biatrafi asabi rijlai hil kibla lalu jari-jari kaki diteguk hadapkan ke arah kibla soheh al-bukhari 828 selanjutnya jangan merapatkan kedua paha paha sama perut jangan ditempel maksud nabi maksudnya begitu keterangannya begini dari abu humait wa'idha sajadah farrojah baina fakhidaihi gairah hamilin batnahu alasayin min fakhidaihi nabi itu kalau sujud beliau farrojah merenggangkan antara kedua pahanya dengan kedua sisi lambung kedua lambung jadi beliau tidak menumpukan baik perut maupun tangan tidak bertumpu di kedua paha sunan abidawud 735 kemudian yang berikutnya luruskan punggung ketika sujud keterangannya begini la tujzi'u salatun la yuqimu rajulu fiha sulbahu firruku' wa sujud tidak memadai salat seorang laki-laki atau tidak memadai salat seseorang yang tidak meratakan tulang belakang ketika ruku' dan sujudnya sunan ibnu majah 870 terakhir apabila sujud salah seorang diantara kalian proporsional tengah-tengah jangan berlebihan sunan at-tirmidi 275 sekarang praktek yang saya maksudkan yang dimaksudkan sujud itu proporsional begini yang proporsional saya proporsional sujud itu yang proporsional begini jadi kita letakkan turut kita kemudian kita sujud begini proporsional tidak begini ini merapat ketubuh jangan begini jangan pula begini Pak pernah melihat yang beginian pernah kan aduh saya meraktikannya ngap ini ada yang kakinya mohon maaf ini kejadian banyak kakinya disini kepalanya munjudut dinding kejauhan itu namanya gak proporsional kentara orang gak ngaji pikir kalau dia ngaji pikir gak mungkin cara sujudnya sedemikian rupa rapat ketubuh gak boleh jadi rapat begini rapat ketubuh gak boleh begini kemudian terlalu jauh juga gak boleh seperti hampir menyerupai orang push up juga gak boleh itu tara sujud saya ulangi dari awal kita mulai dari takbir kan setelah kita rukuk misalnya pukunya harus diangkat tidak merapat ke paha tidak juga merapat ke kedua sisi lambung kita jadi gak boleh begini tidak boleh bertumpu juga di paha begini itu caranya proporsional saja kemudian posisi jari kaki lipat begini posisi jari kaki boleh dirapatkan di tengah begini boleh juga begini saja boleh semua karena jari kaki kita gak sama maka jari kaki yang bisa ditekuk saja yang ditekuk mengharapkan arah kiblat begini bisa begini bisa juga begini begitu enggak ya pak dan di apa dibuat proporsional yang penting catatannya siku gak boleh dilantai itu saja jari rapat ngadap ke kiblat perut tidak bertumpu di paha gak perlu juga begini betul pak gak perlu ini kan kena muka orang nantinya kalau begini betul tidak proporsional diangkat saja jadi tujuh anggata sujud itu gak boleh gak kena lantai kecuali bagi orang yang sakit beda lagi jidat telapak tangan lutut sama jadi-jadi kaki minimal jempol itu minimal harus kena lantai kalau tidak tidak sah sholatnya dan harus dua-dua kaki misalnya diangkat satu gak sah sholatnya karena kurang satu anggota sujud misalnya begini nah ini diangkat maka tidak sah makanya orang push up itu tidak sujud karena mengapa lututnya tidak kena lantai sampai disitu dulu sampai disini dulu kita buka tanya jawab saya persilahkan selamat menikmati